Hai guys sekarang saya mau membuat roti dengan adonan tepung terigu 500 gram dicampur dengan 250 gram tepung tapioca sekarang saya mau mencampur tepung terigu dengan ragi yang sudah dicampur garam dan gula serta vermipan separuh dari sacet ini perlahan kita masukkan yeastnya ke dalam tepungnya jangan sekaligus ya diaduk perlahan hingga tepung menyatu dengan ragi jangan lupa ragi gula dan garam dicampurnya dengan 200 ml air hangat setelah tepung menyatu sebelum kita tutup kita campur sedikit minyak olive oil satu sendok makan taburkan ke dalam adonan dengan perasaan kan bisa dilihat tepungnya sudah menyatu nah sekarang kita bisa tinggalkan tapi jangan lupa sebelum kita tinggalkan kita tutup dulu dengan secari kain seperti itu guys kita lihat nanti sesudah mekar ya setelah saya menunggu sekitar 30 45 menit adonan sudah mengembang dan saya akan bentuk sebelumnya saya sudah siapkan pan pemanggang yang sudah saya taburi dengan minyak dan tepung atau juga bisa mentega dan tepung saya juga sudah menyiapkan telur dan biji wijen saya akan mulai mencoba mengadon pelan-pelan dan kalau seandainya sedikit lengket kita bisa taburkan sedikit tepung teribu finish of breadnya Saya pindahkan ke tempat ini Sesudahnya saya akan gores-gores sedikit By the way, bisa juga kalian sedari awal menempatkan adonan Langsung di atas pan yang akan dipanggang Sambil menunggu mengembang Nah, dan sesudahnya Saya akan oleskan sedikit Telur Agar ada warnanya Selain juga Agar biji-bijian yang kita taburkan Bisa melekat di atas roti Setelah itu bisa kita taburi Biji-bijian yang kita inginkan Saya suka dengan rasa wijen Sekarang saya tunggu sebentar lagi Saya akan siapkan oven dengan temperatur 175 derajat Sekarang roti sudah siap Dan oven juga sudah siap Kita mulai masukkan Roti-nya Kedalam oven Dengan Kepanasan 175 derajat Dan saya akan membiarkannya disitu Sekitar 45 menit Kita tunggu Bisa juga kita mengoleskan butter Sebelum diangkat Agar kesannya Mengkilat Jadi kita buka dulu Kita angkat sebentar Kita olesin butter Selain mengkilat Membuat roti menjadi wangi Kita masukkan lagi Dan kita tunggu sebentar lagi Voila Smell like I don't know how to describe Jadi ini rotinya sudah jadi Sekarang kita diamkan Kita dinginkan Sebelum kita bisa potong Simsalabim Abracadabra Sekarang kita coba Mengiris Gimana ya Kira-kira di dalamnya Oh Oh La Empuk di dalam Renyah di luar Coba ah Digigit Enak gak ya So good Mmm Actually Tastes almost like French bread Mmm Thank you for watching I hope you enjoy Bye